Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah di kesempatan kali ini saya update lagi ya Untuk HG680P Menyusul saudaranya A95X yang tadi sore saya update teman-teman Nah disini menggunakan OpenWRT 2305.3 Dengan versi kelas wall 1805.2024 Jadi untuk sepintas tidak ada yang berubah dari versi sebelumnya teman-teman Tetapi disini saya akan jelaskan apa saja yang di update ya di update kali ini Nah kita cek seperti biasa Untuk mencari tahu apakah semua tab-tab berfungsi dengan normal Apakah ada error semacam itu ya teman-teman Nah untuk sistem lognya kita cek seperti ini Seperti yang sudah saya jelaskan ya Sudah ada scroll to tile untuk langsung ke arah paling akhir dari log tersebut Begitu juga di kernel lognya juga sama teman-teman Nah disini Apa namanya Mason GSL ya Untuk S905X Nah oke kita lanjut ke bagian proses Tentunya juga Selalu saya perhatikan di bagian proses ya teman-teman Karena Proses-proses yang abnormal itu akan kelihatan disini ya Oke kita lanjut Seperti biasa release RAM wajib disertakan di RRT ya Begitu juga dengan net monitor teman-teman Seperti biasa untuk mengkonfigurasi net monitor Menyesuaikan dengan interface silahkan edit menggunakan file manager Dan file yang diedit ada di folder www Kemudian di dalam folder www ada file netdata.html Tinggal diedit Rubah interfacenya ya Sesuai dengan interface Modem maupun USB toolan maupun portlan dari STB yang teman-teman gunakan Nah oke kita lanjut di bagian connection kita cek juga aman ya teman-teman Selanjutnya di bagian sistem Nah di bagian sistem sudah ada perbaikan ya Di bagian time synchronization teman-teman Jadi Apa untuk jam sudah bisa normal Dikarenakan saya sudah menambahkan skrip auto time open WRT Dimana skrip tersebut sebenarnya buatan orang Indonesia sepertinya Akan tetapi sudah diedit oleh orang luar teman-teman Saya menggunakan yang editan orang luar Nah baik Bisa kita cek dulu disini Since with browser 1927 Nah untuk mengupdate secara manual Sebenarnya ini update-annya sudah Sudah berjalan otomatis ya teman-teman Untuk mengupdate timenya Sudah berjalan otomatis Seakan tetapi jika teman-teman ingin menjalankannya secara manual Perintahnya itu ada di startup ya teman-teman Di startup kemudian lokal startup Nah disini Saya beri delay 20 detik setelah on ya Nah ini teman-teman Untuk menyesuaikan konfigurasi Cukup edit di bagian domain ya Di bagian belakang google.com disini Sebaiknya teman-teman isi domain yang bisa diakses Oleh provider yang teman-teman gunakan Tanpa kuota regular Jadi seperti itu ya Biasanya teman-teman mengisi bug disini Jadi silahkan diganti sesuai dengan provider yang teman-teman gunakan ya Jadi cara kerjanya kita Pas kita buktikan ya Kita copy dimulai dari Slash USR Sampai ke google.com Kemudian kita open terminal Dan selanjutnya kita paste ke terminal Kemudian kita enter teman-teman Pastikan internet terkoneksi ya Sorry modem terkoneksi Nah akan seperti ini lognya Auto time open network version 35 Dan auto time ini itu berpengaruhnya ke Open class dan password ya Dia bisa merestart open class dan password teman-teman Nah bisa kita lihat Disini Sudah merubah ya Sudah merubah Nah seperti itu teman-teman Langsung set date and time for Maka akan kelihatan Waktu yang sekarang Di update secara otomatis Nah oke setelah itu kita kembali Lanjut di bagian mana tadi ya sistem ya Kita cek di bagian logging Time synchronization Kemudian language and style Kemudian kita lanjut ke administration ya Untuk merubah password luci Oke kemudian software Untuk di bagian software Semua modul dari update-an repo Oficial itu sudah saya update semua teman-teman Mulai dari lipsy url nya Lipsy url 4 Kemudian luci mode network Kemudian luwa juga terupdate Kemudian semua modul php8 juga terupdate teman-teman Jadi ini sangat banyak update-an dari ofisial Baik kita lanjut yang tadi startup Local startup sudah ya disini Kemudian inisial scriptnya itu Untuk php8nvm saya disable Kemudian USB Max D Untuk tethering iPhone juga saya disable Tinggal di enable ya teman-teman Jika ingin menggunakan tethering dari iPhone Kemudian LED internal saya matikan Karena sudah ada Konfigurasi manual untuk LED internet indikator Nah untuk password server juga saya disable Nah seperti itu ya teman-teman Kita lanjut di bagian schedule task Sama seperti sebelumnya ya Ada free sh untuk release RAM setiap 1 jam Dan ada pnstati.s lah Untuk mengupdate informasi yang ada di internet monitor Setiap 5 menit Nah oke kita lanjut di disk manager Nah berhubung disini saya menggunakan HG680p Di SD card maka disini ke detect Ada 2 ya teman-teman Meskipun di internal juga memang sudah terinstall open WRT sebenarnya Mountingnya sudah benar semua Kita lanjut ke file manager Nah file manager ini Seperti yang saya katakan tadi itu ada php8 Semua modulnya di update Itu sangat berdampak ke file manager Untuk kestabilan teman-teman Nah oke kita lanjut di bagian mount point Semua termon dengan aman ya Lanjut ke amlogic service Bagian CPU setting Oke sudah saya setting sedemikian rupa Dan untuk menginstall ke internal Sama seperti biasa ya teman-teman Cukup pakai nomor 105 untuk HG680p Dan saya akan coba install disini Apakah terkendala atau lancar ya Terinstall ke internal memory atau IMMC Oke kita lihat sampai detik ini masih lancar-lancar ya Nah sekarang Proses copy boot Jadi banyak folder sebenarnya di copy ya Ke internal atau IMMC Mulai dari folder boot Kemudian Folder yang lain-lainnya seperti USR, ETC Kemudian WWW Kita lihat folder lib juga di copy Jadi kita tunggu ya teman-teman Sambil saya jelaskan yang lainnya nanti Ya berikutnya folder USR Yang sementara dieksekusi Dikopi dari SD card ke IMMC Nah disini sudah tertulis Successfully installed ya Jadi aman ya teman-teman Oke saya tidak usah restart untuk membuktikan dari internal memory Tapi kita akan lanjut penjelasan-penjelasan yang lainnya Untuk shutdown reboot Kemudian AT message yang ini tidak ada perubahannya teman-teman Tidak ada update-an disini Akan tetapi di 4G connection saya update ini Sesuai dengan update-an terbaru dari officialnya ya Nanti teman-teman lihat sendiri apa-apa perubahannya Tapi saya lihat sepertinya Perbaikan di informasi yang ditampilkan teman-teman Untuk modem-modem rakitan Dan sebagian modem USB juga support ya Nah disini kita lihat interface-nya sudah seperti ini Nah oke kita lanjut di bagian modem info Modem info tidak ada yang terupdate sih ya Kemudian hardware Setup Kita lanjut Con monitor Masih menggunakan kon monitor modifikasi Yang saya modifikasi sendiri Untuk bisa merestart modem-modem Huawei Baik yang terkoneksi menggunakan USB Maupun yang terkoneksi menggunakan Koneksi LAN atau RJ45 teman-teman Nah Perlu saya ingatkan lagi Untuk menyesuaikan rebut modem Berkaitan dengan modem Huawei Itu teman-teman harus menyesuaikan ya Memastikan Antara username dan password modem itu Sama dengan konfigurasi rebut modemnya teman-teman Nah konfigurasi rebut modemnya itu ada di Teman-teman gunakan file manager Kemudian masuk ke folder usr Kemudian masuk ke folder bin Dan selanjutnya cari file huawei.py ya Python ya teman-teman Nah disini ada huawei.py Nah teman-teman tinggal edit Karena defaultnya itu ada di ip192.168.8.1 Jadi misalkan teman-teman menggunakan ip lain di modemnya Settingan lain itu tinggal disesuaikan disini ya teman-teman Begitu juga dengan username dan passwordnya Biar connection monitor di bagian rebut modem itu bisa berfungsi untuk modem-modem Huawei Nah oke Kita lanjut ya Untuk di bagian service Passwall Passwallnya pun sudah terupdate teman-teman Ke Passwall versi terbaru saat ini ya Yaitu 4775 Kita cek dulu Apakah ada yang terbaru lagi setelah ini Nah ini sudah latest version ya teman-teman Jadi masih yang terbaru Pada saat video ini saya buat Baik untuk penampilan Untuk tampilan sendiri tidak signifikan di perubahan Tetapi di bagian Evokingnya ini sudah Berubah ya Lain dari sebelumnya Dan untuk model Juga ada beberapa perubahan sih sebenarnya Kemudian DNS Juga ada perubahan disini Ada DNS Sun Disini teman-teman Jadi bisa menggunakan DNS Maski Dengan penambahan Cina DNS NG Bisa juga hanya DNS Maski Lanjut ke Rule Manager Perasaan masih banyak ya Yang Passwall rubah disini Akan tetapi Nah seperti ini teman-teman Disini sudah ada Cina IP list Cina domain list G grid firewall list ya GFW itu grid firewall Disini juga sudah ada Sebenarnya tidak terlalu penting sih Untuk kita pengguna di Indonesia ya teman-teman Tapi tetap ya kita Mengikuti Sebab mereka lah devolwernya Nah jadi seperti itu untuk Passwall Konfigurasi yang lainnya Tidak ada masalah Sama seperti sebelumnya Kita lanjut Open class juga sudah terupdate Teman-teman ya itu ke versi 0.46.011 beta Dimana versi sebelumnya adalah 46.003 ya Nah disini Teman-teman juga bisa perhatikan Sangat banyak perubahan juga Di open class nya ya Namun untuk menjelaskannya disini mungkin Terlalu banyak Mencita waktu ya DNS Teman-teman kita lihat di version update Semua sudah saya update Ke yang terbaru Nah salah satu penambahan yang Kelihatan disini juga Adanya tombol tambahan ya One click check update with CDN Ini juga Menu baru ya teman-teman Dan masih banyak lagi sebenarnya Baik kita lanjut HBS64D kode-encode wajib disertakan Kemudian home proxy juga Masih tetap saya sertakan disini Namun tidak di update ya Belum ada update-an dari officialnya juga Oke untuk 0 tier juga Sudah saya update teman-teman Ini tampilannya seperti ini ya Jika belum terkoneksi Akan tetapi setelah terkoneksi seperti ini Tampilan interface info nya itu akan berubah ya Jadi sudah tidak lagi semacam terminal Akan tetapi Seperti ini teman-teman Lebih friendly ya Untuk tampilannya Nah oke Kita lanjut Untuk bagian terminal Aman ya teman-teman Config Oke juga aman Kita lanjut di bagian network Interface Karena memang network juga ada update-an ya Termasuk netifd nya juga terupdate Teman-teman Oke Kita cek Ya semua aman ya Tidak ada yang error Juga kita Membuka Satu-satu teman-teman Jadi meskipun Dengan Cara cepat kita buka Juga tidak ada Yang error ya Oke kita cek Untuk icon Navbar Nah jadi semua aman ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang ingin berdonasi Boleh menggunakan link About disini Kemudian Scan QR Code yang ada disini ya Dan terima kasih banyak sebelumnya Dan juga terima kasih banyak yang telah berdonasi Mendukung pengembangan openware TRRSTB Baik teman-teman Saya rasa cukup sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax